Intro Sebelum ke video bagi kalian yang suka catur dan ingin mengetahui berbagai jenis jebakan dan trik catur serta ingin menjadi pemain catur yang hebat jangan lupa untuk mampir di channel jebakan catur ya sob Menarikan Aes Roma Ngamuk Pantai CSK Sofia Aes Roma tampil mengerikan ketika menjamu CSK Sofia pada laga pertama grup C Liga Konferensi Eropa Bertanding di Stadion Olimpico pada Jumat Dinihari Aes Roma menang dengan skor akhir 5-1 Aes Roma sempat tertinggal terlebih dahulu lewat gol cepat dari tim tamu di menit ke-10 lewat gol yang diciptakan oleh Graham Carré namun Aes Roma malah membalas hingga 5 gol 5 gol tersebut diciptakan oleh 2 gol dari Lorenzo Palligrini 1 gol dari El Sarawi, Ken Luka Mancini dan juga Tammy Abraham Dengan hasil ini Aes Roma memimpin klasemen grup C dengan raihan 3 poin dari laga yang pertama Sedangkan Budok Tim menempati urutan kedua yang hanya kalah selisih gol dari Aes Roma usah menang 3-1 atas Serie Luhans Edison Cavani tidak senang Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United Setelah hanya 3 tahun di Juventus, penyerang Portugal yang anik Cristiano Ronaldo memutuskan untuk kembali ke klub yang ditinggalkannya selama 12 tahun yang lalu Dalam kesepakatan transfer senilai 252 miliar rupiah yang dicicil selama 5 tahun dengan kontrak berdurasi selama 2 tahun Dimitar Berbatov mengaku tak terkejut dengan dampak yang dibawa oleh Cristiano Ronaldo Karena Ronaldo langsung menciptakan 3 gol dari 2 laga yang ia jalani Tetapi kedatangan Ronaldo telah menyebabkan Edison Cavani harus menyerahkan nomor punggung 7 yang ia kenakan pada musim yang lalu Dan penyerang Uruguay itu sekarang diklaim bahwa ia tidak akan merasa senang dengan kembalinya sang mega bintang menuju Old Trafford Striker Edison Cavani mungkin tidak akan senang dengan kehadiran dari Ronaldo yang pastinya akan mempengaruhi menit bermainnya di tim besutan oleh Gunal Soldier tersebut Gagal bertahan di Barcelona, Messi diklaim masih frustasi Lionel Messi disebut masih frustasi karena tidak bisa bertahan di Barcelona pada musim kali ini Messi pindah menuju PSG karena terpaksa dengan kondisi Barcelona yang sedang terpuru Sejauh inilah Pulga sudah dua kali tampil bersama PSG Akan tetapi belum ada kontribusi langsung yang diberikan oleh Messi baik berubah gol maupun asis Dikutip dari media Perancis, Messi masih belum 100% melupakan Barcelona Itu karena penyerang berusia 34 tahun tersebut sempat menyatakan kepada putranya kalau dia akan bertahan di Barcelona pada musim ini Menurut jurnalis senior Yanni Goulimbelets, Messi bahagia di PSG La Pulga akan melakukan tugasnya seperti yang dikerjakan semasa ia berkostum Barcelona Tetapi dia masih frustasi karena dia tidak bisa melakukan apa yang ia ingin lakukan Kalah dari Young Boys Manchester United berpotensi tersingkir dari fase grup Liga Champions Di bukan pertama fase grup Manchester United justru kalah dari tim yang paling tidak diunggulkan dari grup F Setan merah tumpang 1-2 dari Young Boys pada tengah pekan ini Uni Emery mengaku hasil itu menunjukkan bahwa grup F lebih kompetitif dari yang orang kira Uni Emery menyebutkan bahwa persaingan untuk menjadi juara grup dan juga runner-up grup Di grup F ini akan berlangsung sengat-sengit Jadi semua hal masih bisa terjadi di grup ini Bermain di Eropa membuat tim-tim memiliki motivasi lebih Tak ada yang menyangka bahwa Young Boys menjadi pemimpin grup Sementara Manchester United tim yang difavoritkan justru berada di posisi puncit ujar pelatih Villarreal Melihat kondisi ini Uni Emery memberikan peringatan kepada Manchester United Bahwa tim-tim unggulan seperti mereka bisa saja mudah tersingkir Jika mereka tidak mengubah permainan mereka Resmi Bayar Monsan Berpanjang Kontrak Dari Goretzka Bayar Monsan resmi memperpanjang kontrak pemain incaran Manchester United dan juga Real Madrid Yakni Leon Goretzka Dengan kesepakatan baru yang berdurasi 5 tahun Pemain berusia 26 tahun itu Sempat-sempat yang terdikabarkan akan tinggalkan Allianz Arena di penghujung kontraknya di Bayar Monsan Namun Goretzka akhirnya resmi memperpanjang masa tinggalnya di kota Monsan Pelatih Julien Negesma sebelumnya mengaku yakin Bahwa Goretzka akan terus berkomitmen kepada The Rotten Dan itulah yang dia lakukan Dalam situs resmi klub, jawara Bundesliga itu mengkonfirmasi Bahwa Goretzka akan terikat kontrak hingga tahun 2026 datang Chelsea segera ikat Monsan dengan kontrak yang baru Monsan merupakan salah satu didikan agademi Chelsea Ia pertama kali diorbitkan ke tim utama Chelsea oleh Frank Lampard di tahun 2019 yang lalu Sejauh ini Monsan tampil menawan di lini serang Chelsea Ia selalu jadi andalan karena tampil konsisten dengan baik dari pekan ke pekan Diwartakan bahwa manajemen Chelsea sangat puas dengan performa dari Monsan Maka mereka berencana untuk memberikan kontrak baru dalam waktu yang dekat ini Menurut laporan itu Chelsea sudah mulai bergerak untuk memperpanjang kontrak dari Monsan Mereka sudah menghubungi sang agen pemain Dan mereka ingin mendiskusikan terlebih dahulu terkait kontrak Monsan bersama Chelsea Menurut laporan, Messi akan diikat kontrak Chelsea hingga tahun 2026 datang Tinggal partai ke depan akan menjadi penentu nasib dari Ronald Koeman Lionel Messi memang sudah hengkang ke PSG dan tak lagi menjadi bagian dari sekuat Barcelona Namun itu tak lantas membuat klub tak lagi dihadapkan dengan ekspetasi yang tinggi Sebeliknya, banyak pihak yang menilai jika Barcelona Maci menangkan banyak kelar di bawah arahan Ronald Koeman Sayang, yang terjadi malah sebaliknya Bersama mengalami inkonsistensi Di kompetisi domestik, mereka menempati posisi ketujuh Sementara di Liga Champions, Blokrana baru saja menelan kekalan telak 0-3 dari Bayern Muggen Kegagalan Barcelona mengalkan Bayern dikabarkan membuat para petinggi klub mulai meragukan kualitas dari Ronald Koeman Bahkan tak sedikit yang memprediksi, jika pelatih asal Belanda itu tak akan diperpanjang kontrolnya Dan bakal dipecat dalam waktu yang dekat ini Kini menurut laporan terbaru dari Sporting Inggris Nasib Koeman di KMU akan ditentukan dalam tiga pertandingan ke depan Yang dikalah Barcelona bertemu dengan Granada, Cadiz dan juga Levante dalam kompetisi La Liga Spanyol Antonio Conte nyatakan terbuka kembali ke Liga Inggris Antonio Conte berhasil selama dua musimnya di Inter Milan Dan mengakhiri penantian panjang klub selama 11 tahun Untuk akhirnya menangkan Scudetto pada musim kemarin Namun dia mundur tak lama setelah itu Karena perselisian dengan manajemen klub soal berkurangnya ambisi mereka Taktis Italia juga punya reputasi menterang selama waktunya di Liga Inggris Ia langsung membawa Chelsea menjuari Liga Inggris di musim pertamanya di Stamble Bridge Pada tahun 2016-2017 Dan kemudian memenangi bela FA di musim keduanya sebelum keluar dari pekerjanya pada tahun 2018 yang lalu Mantan jurutaktik Chelsea yakni Antonio Conte terbuka untuk kembali ke Liga Inggris Tetapi hanya bersedia bergabung dengan klub Dengan proyek kemenangan dan berlega di Liga Champions Manchester United merupakan satu-satunya klub di Liga Inggris Yang akan dipertimbangkan oleh Antonio Conte Jika dia mendapatkan tawaran tersebut Dikabarkan Conte siap melatih Manchester United Jika akhirnya MU memecat Solskjaer dalam waktu yang dekat ini Jarkeng Klub minta Liverpool anggota Lewandowski dari Bayern München Liverpool saat ini memiliki empat penyerang utama Namun mereka cuma punya dua penyerang tengah saja Yanni Roberto Firmino dan juga Divock Origi Liverpool disebut berusaha untuk mencari satu penyerang lagi di posisi tersebut Dan beberapa nama kini sudah dikekan dengan kubu Liverpool Kini muncul satu nama striker lagi yang disebut menjadi bidikan dari Jarkeng Klub Ia adalah pempermilik Bayern München yakni Robert Lewandowski Seperti yang dilaksir dari VHS menyebutkan bahwa Liverpool Punya kans untuk menggelar reuni antara Jarkeng Klub dengan pemain asal Polandia tersebut Saat ini Lewandowski masih terkat kontrak dengan Bayern München hingga tahun 2023 Namun ia disebut siap pergi dari Klub Bavaria itu demi mencari pengalaman yang baru Jarkeng Klub tentu tahu betul kualitas dari Robert Lewandowski Sebab ia adalah pelatih yang dulu memelesnya sebagai pember berkelas dunia di Borussia Dortmund Selama di Bayern München, Robert Lewandowski telah tampil sebanyak 335 kali di semua kompetisi Dan berhasil menciptakan 304 gol dan juga 65 asis Tottenham tawarkan kontrak 134 miliar untuk Frank Casey Diketahui masa depan Casey sekarang masih belum jelas Kontraknya di AC Milan akan berakhir pada musim panas 2022 nanti AC Milan sudah berusaha untuk memujuk Casey agar menangkan kontrak yang baru Tetapi negosiasi berlangsung dengan sangat alon AC Milan kabarnya siap menggaji sebesar 6 juta euro Tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Frank Casey Mendengar kabar tersebut, Klub Liga Inggris yakni Tottenham Diklaim telah menawarkan kontrak menggiurkan kepada Frank Casey Kabarnya mereka siap membayar gelendang berusia 24 tahun tersebut Sebesar 8 juta euro atau sekitar 134 miliar rupiah per bekanya Jumlah ini sendiri setara dengan yang dikabarkan yang diminta oleh Frank Casey kepada AC Milan Tetapi jalan Tottenham untuk mendapatkan Frank Casey dinilai tidak akan mudah Karena ada sejumlah klub yang juga ingin membajak Frank Casey dari AC Milan Mereka antara lain adalah Liverpool, Barcelona dan juga Chelsea Dan itu adalah informasi bulan hari ini Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media Bek di dalam maupun dari luar negeri Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya Jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Taui Sport Jangan lupa untuk di subscribe ya Som Ini adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutai tentang berita pula Dan akhir kata What's up?